Terima kasih telah menonton. Sekali lagi, ya San, thank you, gue tadi udah sounding dikit, ini adalah Irama Records, podcast, kolaborasi sama Gemati, dan juga Talk About Kavi. Kita akan langsung panggil temen kita, punya karya di Semarang, dia punya karya, gue udah baca beberapa blog di internet tentang beliau. And please welcome buat Dendy Nata. Tepuk tangan guys. Dendy ini, langsung aja ya, langsung kita tanya-tanya aja. Langsung tanya-tanya aja ya Dendy. Aman ya Dendy? Aman. Jadi, Dendy ini sebenarnya apa? Anda siapa gitu maksudnya? Agak ambigu ya. Jadi Dendy ini sebenarnya gimana Dendy? Sebagai Dendy Nata itu sebagai apa gitu? Musisi, soloist atau bisa atau apa gitu? Dendy Nata itu adalah seorang manusia yang cinta musik mungkin ya Mas Ani. Oke. Terus? Yang cinta musik. Sebenarnya kalau bisa dibilang sekarang bahasa universalnya mungkin musisi kali ya. Cuman sebenarnya enggak sih. Jadi aku tuh... Iya atau enggak nih? Iya apa enggak ya? Sebenarnya lebih sering bikin lagu buat curhat sih. Oke. Bikin lagu buat curhat? Iya. Gitu. Berarti Misery ini curhatan? Waduh. Misery ini curhatan sih. Sebelumnya, sebelumnya. Ada, udah ada berapa lagu yang keluar terus kapan lagunya keluar terakhir? Terakhir tuh sebenarnya masih kurang produktif ya. Karena terakhir tuh tahun lalu. Lagu tadi yang aku bawain judulnya Misery itu rilis. Kalau enggak salah bulan Februari apa Januari gitu. 2020 ya? 2020. Terus, terus, terus. Ada apa lagi? Itu terakhir ya? Itu terakhir. Single terakhir yang keluar. Single terakhir. 2020 Februari ya? Iya. Udah setahun ya? Setahun makanya. Enggak produktif ya aku ya? No, no. Karena 2020 kayaknya enggak kehitung juga pak. Benar ya sih? Skip 2020 right? Semoga enggak ada 2020 lagi ya. Yes. Amin. Yang kayak kemarin. Ya benar. Sales gue kurang soalnya. Iya makanya. Semua sih. Dari segala sektor sih. Musisi juga parah ya? Wah parah banget. Parah banget ya? Ini makanya bersyukur banget diajakin sama Talkabout sama Gempi. Gempi itu anaknya. Enggak kamu mau bahas Gempi. Enggak apa-apa ya? Gua interes. Sama Gempi. Siapa mamanya Gempi? Nonton. Kurang-kurang paham tuh. Ya udah skip. Gemati masih. Oh salah ya? Gemati. Gemati. Ray bikin Gemati merangkul ya. Dan irama lah. Aku barusan tuh biar lucu aja. Biar pecah. Gempi. Musisi atau pelawak? Bisa semua. So thank you. Berarti lo appreciate. Kita coba minta tolong. Dan akhirnya lo membantu. Aku juga. Terima kasih banget mas. Melanjutkan tadi. Melanjutkan tadi. Berarti lagu udah. Terus. Covid udah ya. Covidnya udah. Semoga udah ya. Perform gak perform ya udah. Yang jadi pertanyaannya tuh kayak. Kenapa? Kenapa kok suka musik? Kenapa gak suka golf? Atau suka apa? Kenapa musik gitu? Kenapa musik? Apa dari dulu ada. Emang dari kecil gitu. Kan biasanya kan kecil biasanya pengennya jadi polisi. Jadi astronot gitu. Dulu pengennya jadi superman sih mas Iksan. Serius? Serius. Kenapa? Kenapa suka musik? Jadi aku tuh gak terlalu pintar ngobrol sebenernya. Iya sih sebenernya. Sama ya kita ya. Terus. Sebenernya ada faktor keluarga juga. Karena keluarga tuh tidak utuh gitu mas. Oke. Jadi kadang kalau curhat. Yaudah pake gitar deh. Oh ya? Seru banget. Iya gitu. Jadi sebenernya mulai kenapa main musik. Waktu itu tuh aku sempet bikinin lagu buat ayah. Buat ayahku. Karena terlalu sayang sama ayah. Cuman kalau cowok kan ada gapnya ya. Kayak bilang. Ya lu agak-agak cool. Kalau sama ayah tuh kayak gak mungkin. Pak I love you ya. Iya gak mungkin. Iya lu akan dianggap gay ya. Bener. 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 Terus akhirnya ya. Sufi itu good ya. Kita open ya. Open. Sorry. I'm sorry for that. Nah gue penting sih. Temen-temen nanti abis gue nanya ke Dendy. Karena gue belum nanya. Sunny dari tadi ngomong terus. Lumayan ya Pak. Banyakan gue sih. Nah jadi kayak. Lo akhirnya menjadi local artist di Semarang right? Approved or not? Kalau local artist kayaknya GMA kali ya. Karena biasanya artis itu ada dua. Kalau disini ada dua. Ada dua maksud gitu. Oke. Oh apa tuh? Iya. Seleb atau artis. Kita as an artist. Artis gitu. Seniman. Oh iya. Maksud gue tuh kayak gini. Jadi kalau gue menganggap. Gue jalan ke beberapa kota ya. Dan gue rasa. Dendy adalah one of local artist di Semarang. Buat gue. Amin. Gue tidak terlalu akan merespon versi orang sih. Dan menurut lo kekurangan industri. Tadi Rico sempat ngerespon kayak. Gila ya. Ada segitu banyak coffee shop di Semarang. Tapi local artistnya tuh gak pernah tuh dapet tempat. Simpelnya kayak gitu. Lo ngerasain hal yang sama? Atau lo kayak punya kegelisahan lain untuk kota ini? Untuk karya lo? I don't know. Sebenernya bukan buat karyaku ya. Menurutku. Aku juga beberapa dengerin temen-temen dari Semarang yang main musik. Maksudnya yang masih dari underground. Segala macem. Sebenernya menurutku musiknya Semarang itu oke sih. Cuman karena mungkin kurang ya mas Iksan ya. Mungkin buat mereka nampang itu tuh. Apresiasi? Apresiasi. Berarti tempatnya ya. Tempatnya tuh kayak. Badanya medianya balik lagi berarti. Jadi gue mau nanyain yang gak suka sama Dendy ada berapa? Wah banyak banget kayaknya. Aku angkat tangan. Wah thank you man. Udah jujur banget gue suka tuh. Dia dapet voucher berarti ini ya. Belum sih pak. Oh belum. Nanya pak. Ditanya yang gak suka Dendy siapa dia angkat tangan. Dia gak suka diri sendiri kenapa? Aku butuh vouchernya soalnya. Aku angkat tangan. Kan bayarannya beda pak. Bayarannya beda. Nah teman-teman ada yang mau nanya sama Dendy. Tadi kita udah ngebahas masalah. Sani udah kayak call out tentang Dendy gampang banget dicari di internet. Nah sekarang dari teman-teman ada kegelisahan lain gak sih yang pengen lo tanyain ke Dendy. Oh ya nyomun saya pun nama saya Raka. Saya di sini customer ya di sini ya. Nonton. Ngomongin Dendy. Saya juga dari awal dia keluar. Saya ngikutin dia ya. Kita saling mengikuti. Kita temenan bareng juga. Kita saling support lah ya lebih tepatnya. Ya dia manggung saya ada. Saya manggung dia ada. Uh tuh 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 tuh. Eh aku customer oh ya lupa. Mau tanya mengenai. Dan ketika kamu di panggung. Apa sih yang gue rasain ketika. Mostly kamu oke you're still in middle top ya. Aku ngeliat disitu secara personal. Terus. Kamu liat crowd nih. Apa yang akan kamu lakukan sama crowdmu dan how you feel when. Kalau aku ngeliat sih kayak ketika Dendy di panggung. Ada bahasa yang mau menggambarkan. Hi everyone I wanna tell you about my story. Apakah itu benar atau gimana dengan versimu. Boleh dong diceritain. Lius. Dalem banget ya. Thank you. Bagus lah kali loh. Saya gak nyangka loh. Bagus banget. Lumayan loh dia. Untung gak tentang mantan ya Rek. Nice. Oke so gimana Den. Jadi bener kata Raka. Aku kalau manggung itu sebisa mungkin. Aku tuh orangnya suka curhat mas. Karena susah banget curhat sama kedua orang tua. Jadi setiap manggung tuh oh ini tempatku curhat. Jadi aku selalu menceritakan lagu tuh. Tentang apa. Gimana. Backstorynya. Biar aku bisa. Ibaratnya kalau kita mau sedih. Temenin aku sedih dong. Aku gak mau sedih sendirian nih. Dan yang paling nge-feel sih ya Raka. Kalau manggung. Itu ketika penonton nyanyiin lagumu. Itu jawaban kedua ya pertanyaannya tadi. Paling nge-feel ya. Pas ikut nyanyi bareng sih. Itu kayak. Kayaknya itu gak bisa dibayar gitu. Gak apa-apa gak dibayar tapi nyanyi ya kita. Gitu pengennya sih gitu. Yuk nyanyi yuk. Tapi bener ya. Gak apa-apa gak dibayar. Tapi yang penting ada yang nyanyi ya. Tahu gak ada yang bisa nyanyi nanti ya. Nah yang kayak gini nih. Industrinya mati nih. Salah. Salah ya. Itu perumpamaan aja sih. Kita nanti coba cut ya. Statementnya Sunny ya. Kita bayar by the way. So gue masih punya satu merchandise lagi temen-temen. Ada yang mau nambahin pertanyaan selain dari Raka. Satu pertanyaan lagi silahkan dari temen-temen. Gue masih punya tiga sebenernya. Ada dua voucher dari THC. Ada merchandise dari Tokyo Back Indonesia. So ada yang mau nanya. Ayo kamu nanya apa. Mau tanya. Aduh ini kayak di luar topik gitu. Dari sini kita ngomongin cowok ya. Nah ini mau lagi dibahas nih disini. Silahkan. Oh kalian lagi bahas cowok. Terus ya. Kita pengen tanya. Ya oke. Cowok kalau diposesifin tuh gimana sih gitu. Oh berkembang ya. Thank you ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Adel. Adel. Adel thank you buat pertanyaannya. Dendi. Cowok kalau diposesifin tuh gimana ya. Ini jawabannya gini mbak Adel. Cowok kalau diposesifin tuh sebel sih sebenernya. Cuman ada serunya juga. Posesifin di hal yang lain deh. Mungkin kayak pegang dong. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Oh oke. Pegangan tangan atau apa gitu. Soalnya pikiran gue merantau gitu. Sebenernya nyebelin sih mbak Adel kalau diposesifin. Karena sebenernya yang ada di pikiran cewek-cewek itu gak seburuk itu kok. Kalau cowok keluar. Kan harus di luar ya. Jadi kita harus keluar. Ya. Ya gitu aja sebenernya. Jadi gak masalah sebenernya. Gak masalah. Gak masalah. Tapi sebenernya selama itu balance sih menurut gue kalau gue tambahin ya. Cuman kayaknya kalau mbak Adel yang posesif kayaknya gemes deh. Jee. Oke. Kayaknya kita balik ke topik aja ya. Ya ini acaranya udah masuk ke tali kasih ya. Ini sebenernya kita. Oke dapet satu. Gue pengen ngeluarin satu voucher lagi untuk vouchernya Talk About Coffee. Boleh nanya apapun atau. Yes. Tentang Dendi. Halo pak namanya dan pertanyaan buat Dendi. Halo nama saya Dipa. Saya mau nanya sama mas Dendi. Gimana sih cara mas Dendi itu menginspirasi anak muda-anak muda Semarang biar berkarya yang benar. Dan gimana lah pokoknya cara berkarya yang benar dan baik gitu. Gimana sih caranya. Ya Den. Thank you. Thank you. Tadi yang nanya siapa namanya. Gimana Den. Dari Dipa. Bagaimana cara lo untuk akhirnya bisa menginspirasi. Sebenernya dia ini. Benar ya bro pertanyaannya benar ya. Benar. Benar ya ya. Sebenernya ini yang nanya adekku sendiri mas. Adek kandung makanya ada yang nyebelin juga dia ya. Nambahin PR jadi gini deh Dipa. Mas kasih tau ya. Beneran tali kasih Malik. Beneran tali kasih akhirnya. Ya siap ada satu pertanyaan. Oke Dipa dijawab dong berarti kalau gitu. Ikutin hati aja sih Dip. Ikutan hati. Ikutin hati. Ikutin hati. Terus jangan apa ya. Jangan lemes. Yang penting nyoba aja dulu. Perang aja dulu. Jangan lemes. Maksudnya jangan lemes semangatnya. Terus perang aja dulu ntar hasilnya terserah deh. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. So kita akan masuk ke kondisi dimana kita akan mendengarkan. Ngomong-ngomong Be Yourself tadi. Asik. Bridging. Be Yourself tadi. Ngomong-ngomong Be Yourself tadi katanya kalau menginspirasi itu Be Yourself. Jadi yang inspirasinya Dendy itu apa? Sebenernya selama bermusik sekarang itu paling besar itu inspirasinya apa? Sebenernya paling besar. Dari musisi ya? Dari musisi ya. Nau mau bridging ya? Iya. Bener-bener. Ketahuan kok. Paling besar musisi sih buat aku, aku suka Beatles banget. Oke oke. Beatles. Karena Beatles jadi ingin bermusik atau gimana? Iya jadi dulu tuh sebenernya pertama kali nonton Beatles, banyak cewek yang teriak-teriak gitu kan. Gitu-gitu. Kayaknya keren nih ya jadi pemain musik. Cuman semakin lama ya ternyata pengalamannya sih. Pengalaman cerita-cerita sedihnya, cerita senangnya yang akhirnya oh udah deh curhat deh. Nulis aja gitu. Cuman yang bikin main musik, papaku dan Beatles sebenernya. Kenapa Beatles? Itu dia. Kenapa Beatles? Kenapa, apakah Dendy mau menjadi nakal seperti one of dia punya members gitu? Sebenernya pengen tapi gak bisa. Kenapa? Mungkin aku gak sekeren Beatles? Adele ya, Adele. Adele, ada yang mau nakal? Gak, I'm kidding. So, kenapa Beatles bro? Sebenernya common ya, semua orang juga pasti Beatles ya kan? Oke, ya sama rumput gue sih iya sih. Dia juga dengerin Beatles sih. Tapi kan dia bokap gue, by the way. Itu juga kayaknya ayahku deh. Suka Beatles juga. So, jangan-jangan di era kaset atau era bokap lo kasih musik di kuping lo, ada Beatles juga jangan-jangan? Banget, banget. Aku ingat banget waktu TK mas. Itu Beatles. Sama ya? Jadi dari dulu, dari kecil kita emang pertama dengerin Beatles langsung seneng atau... Biasanya kan kita kalau suka sesuatu tuh dari denger-denger dari kecil, ya kan? Atau kita digging sendiri kayak... Iya, 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 sugest lah ya. Sampai umur sekitar udah remaja baru kita kayak, oh ini kayaknya cocoknya musiknya ini deh aku deh gitu. Itu sudah digging sampai akhirnya ketemu roots-nya gitu. Nah kalau Dendy, kenapa Beatles tuh dari mana? Dari awal emang dari kecil udah didengerin? Karena kayaknya sekeluarga, dia sekeluarga ngeband pak. Wah, canggih sih, oh gitu. Sekeluarga main musik. Dan referensinya hampir-hampir sama ya gak? Hampir-hampir sama. Makanya, kenapa? Atau karena memang dari keluarga didengerin atau emang gimana? Sebenarnya pas kecil tuh TK didengerin Beatles, cuman TK sih aku suka lagu si lumba-lumba ya. Ya kan? Biasa anak kecil jaman dulu kan? Iya, iya. Cuman akhirnya nge-game lagi nih mas, SMP main gitar hero. Gitar hero. Nengguni lagu Beatles. Iya, iya, iya. Pejet-pejet. Wah keren banget nih Beatles ya. Akhirnya aku dengerin lagi, ku dengerin lagi. Wah jatuh cinta aku ternyata. Oke, so kalau masalah Beatles ya, Sen, I don't know. Gue pengen nanya masalah. Tapi dia berkontribusi untuk one of lo punya karya? Banget. Oh iya, oke. Clear ya? Oke, jawabannya clear langsung. Dan menurut lo, apa yang ngebuat lo ngerasa Beatles jadi se-legend ini? Menurut? Menurutku ya. Analogi lo aja ya? Ini kenapa aku bisa cinta banget sama Beatles tuh, karena The Beatles punya genre yang bermacam-macam genre-nya. Dia yang bikin aku mikir kalau musik tuh it's not about genre. Tapi untuk di industri-nya sendiri, akhirnya Beatles di eranya dia. Gue gak tau nih, bank datanya gue tuh, di eranya Beatles tuh siapa aja sih sebenarnya head-to-headnya dia. Maksudnya head-to-headnya banyak pak. Banyak banget? Beatles itu pertama tahun 62 bukan sih? Ya, 62. Itu ada Elvis, Persley juga. Ada Elvis. Everly Brothers. Anjir, iya bener sih. Oke, bener. Nah, akhirnya kenapa menurut lo akhirnya Beatles ada space di hati marketnya dia? I don't know. Seluruh dunia. Menurut lo apa yang ngebuat mereka tuh jadi kayak Beatles, bukan Elvis, dan bukan yang lain? Aku tuh ngeliatnya Beatles itu all package sih, dengan tampilannya, dengan gimmick-gimmicknya bahkan. Dengan ada berita yang Paul McCartney sudah mati, bahkan itu menarik banget buat diulik. Kayak, bahkan Beatles tuh kalau gak salah, kata Google nih ya, dia menjadi aset terbesar Inggris waktu itu. British Invasion. Nah, jadi menarik banget San, gue pernah baca sebuah artikel untuk ke Beatles, nanti silahkan dikoreksi kalau artikel yang gue baca tuh gak valid. Jadi intinya di saat itu peranan pemerintah di politiknya, di negara itu, yang gue baca sih, di era itu, jadi musik itu bukan hanya sekedar sebuah hiburan. Tapi sebuah sugesti, untuk sebuah pergerakan yang pengen mereka sampaikan. Bener, belakangan kayak K-pop gitu kali ya? Ya, kurang lebih. Sama kayak lo menemukan ada di US, atau pasti Chris akan setuju, lo akan ketemu pecinan, and then ada Thailand food, street something, itu tuh kabarnya, itu juga tidak lepas dari politik, government, atau juga negara ke negara lain. Apakah itu disebut penjajahan? Kita, gue takut keciduk. So that's why, jadi menurut gue di saat itu, Beatles adalah salah satu... Salah satu alat. Artis, ya, alat. Alat, bener. Alat untuk masuk ke Asia, untuk ke negara-negara lain, untuk akhirnya budaya akhirnya berkembang. Budaya barat tepat ya. Ya, itu tambahan dari gue lah. Cuman-cuman kayak, saat itu juga di Inggris gak cuman Beatles, kenapa Beatles ya? Ya, ya. Ya, karena gini, makanya gue suka banget sama Inggris, karena pola kerja otaknya mereka tuh bener-bener kayak unpredictable, agak mirip sama Jerman. Tapi, tapi dari sisi artnya, mereka tuh detail banget. Music, art, bla bla bla, bangunan, dan segala macam. Sampai sekarang Inggris masih one step ahead kalau untuk... Ya, ya, ya. Gak cuman musik sih, banyak sih kayak... Ya, ya, ya. Ya, gitu lah. So, next, kita punya pertanyaan dari Malik. Tapi lo harus bertanya dengan beat yang agak lebih. Halo, selamat malam. Malam, Malik. Malam, malam. Selamat malam. Malam, malam. Nah, gitu dong. Kasihnya ngomong di depan gak dengerin eh. Thank you, man. Apa namanya? Di era sekarang, saat media sosial udah kebuka, saat semua orang bisa mengakses internet, ya kan? Terus, kita sedikit-sedikit udah ada beberapa orang baru rilis dua lagu udah being artis. Padahal kan industri kan udah dia nyemplung setengah nih. Ya kan? Industri dia udah nyemplung setengah. Di hari ini dan mungkin ke depan, what the meaning of movement buat Deni Nata. Ya. Gue gak nyangka loh, gue gak nyangka ini. Gue gak nyangka Chris. Gokil sih. What the meaning of movement. Gokil sih. Silahkan Den, singkat. Singkat ya. Sorry-sorry nih kalau salah ya. Santai ya, santai. Ini pertanyaannya berat banget nih, parah nih. Parah-parah nih. Kalau buat aku movement tuh yang penting bergerak sih, Mas. Maksudnya, kalau kita terus bergerak ya kita akan nyampe di apa yang kita impi-impikan sih. Walaupun nanti salah kita jeglong, ntar belajar lagi. Sampai sekarang pun aku masih belajar dari senior-seniorku Mas Iksan, Mas Malik. Aku juga pengen banget belajar tentang movement. Karena itu hal yang paling penting sebenernya. Aku pun sedang bingung mencari pelajaran movement tuh dimana. Mungkin bisa dibahas nanti Mas. Sandi dulu, Sandi nih. Iya kan? Mantap. Jadi sebenernya gini sih kalau aku ya. Aku ngeliat ya, Malik ya. Bener-bener movement itu bergerak. Dan bergerak itu ada efek ya kan. Pasti efek dari bergerak gak jauh-jauh gitu. Kita bergerak pasti sebelah ada yang kesenggol, ada yang apa dan segala macem. Yang bisa disebut movement yang baik itu adalah saat kita bergerak, dampaknya itu kesekeliling juga bergerak gitu loh. Itu sih kalau menurut aku kayak movement itu bisa menggerakkan semua aspek, semua sektor. Itu movement kreatif dan lain-lain semuanya. Semua bergerak karena ada, karena apa ya, efek apa ya. Efek apa sih namanya kalau yang satu kena, satu ikut kena-kena. Oh kayak snowball effect or something. Snowball effect. Snowball effect gitu. Nah itu movement yang baik gitu. Movement yang baik, movement yang baik. Oke gue tambahin Mas. Semoga kita bisa berdebar setelah ini. Nah kalau buat gue sih movement, I don't know buat industri apapun tapi kayak, Movement adalah buat gue tuh lebih struktur. I think like, apapun yang lo keluarin itu tuh sebenarnya sudah lo pikirin. Dan lo tau sebenernya snowball effect or something bla 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 di dalamnya. Jadi movement itu, itu adalah plan sebenernya buat gue. Jadi gak bisa sebuah movement, eh guys ini adalah movement. What kind of movement bro. Ngerin sih kayak, ngerin sih kayak. Ngerin sih kayak, buat gue tuh movement itu terstruktur. Jadi lo tau sebenernya disaat lo bilang A keluar, Dan lo akan menjawab, di luar itu akan merespon A atau dia jadi A plus. Dan disaat lo bilang A plus, dia akan memikirkan merespon A plus dan menjadi B. Dan itu jadi movement. Karena after movementnya berjalan, B nya muncul sendiri tanpa harusnya si A nya jalan. Tepuk tangan lagi bro. Ya bener. Nice. Bener tadi makanya. Setiap gerakan itu, which is gerakan yang. Sok bener gue. Gerakan yang terstruktur, akan menjadikan efek. Ya bisa jadi A plus semua efek. Bakal berefek lah. Nah karena akan jadi yaitu, grunge munculnya grunge. Green core, metal core, semuanya akhirnya tau gak sih kayak. Guys ini adalah grunge. Beli nirvana pake flannel. Robek-robek pake converse. Grunge. I don't know, you don't know about grunge bro. Kalo lu udah pake fashion kayak gitu belum tentu kan. Ya i mean like ya itu. Jadi maksud gue like. Cerita movement ada cerita kayak. Movement nya punk di Inggris. Waktu itu. Anjir, seru, seru, seru. Seru ya. Dalem nih. Punk di Inggris itu tahun, sekitar tahun berapa ya. The class. The class. The class. Mereka itu bikin. Makanya sebutannya movement gitu. Karena mereka membuat suatu. Apa namanya. Karena waktu itu dia anti dengan monarki. 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 Dia membuat suatu gerakan. Bikin gigs. Yang terstruktur gitu. Mereka bikin gigs. Per minggu tuh dia bikin gigs gitu. Terstruktur. Dan. Nah itu. Terstruktur. Dari situ makin banyak. Gak cuma The class. Dari situ banyak banget. Band-bang-bang yang keluar. Di Inggris. Dan jadi satu gerakan namanya. Punk itu. Nah itu. Itu struktur. Ya. Cukup menarik. Nanti. Karena gak cukup. Kita mau closing. Oh iya. Kita butuh. Butuh waktu. Untuk memfasilitasi. Apa yang menjadi penasaran semuanya. Tapi thank you so much guys. San. Kita udah harus closing. Yes. Lo punya closing statement mungkin. Buat. Teman-teman semua disini. Bebas semua. Buat kita juga mungkin. Sesusah apapun jalannya. Tetep aja jalan. Dan nanti impianmu pasti kecapek kok. Amin. Ya. But by the way. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Dan happy weekend for us. Bye bye. Bye bye. Selamat malam.